Intro Situasi di Temur Tengah kembali memanas. Israel lagi-lagi jadi sorotan setelah melakukan serangan besar-besaran ke pelabuhan Hodeidah di Yaman. Akibat serangan ini, Israel kembali digempur yang berdampak pada hancurnya beberapa infrastruktur dan mengakibatkan korban jiwa dan mengancam keselamatan warga sipil lainnya. Serangan ke Hodeidah bukan cuma menambah panjang daftar konflik di kawasan, tapi juga bisa memicu balasan yang tak terduga dari kelompok-kelompok bersenjata di Yaman. Tapi di balik serangan ini, muncul pertanyaan besar apakah keputusan Israel ini adalah langkah strategis atau justru belunder besar dalam geopolitik Timur Tengah. Sudah tak terhitung peringatan eskalasi atas serangan Israel terhadap Yaman. Baru-baru ini, tepatnya pada 20 Juli, Yisbullah kembali meluncurkan serangan udara yang menargetkan sebuah komunitas di Israel Utara. Dalam informasi yang dilansir, Times of Israel, serangan roket ini memicu kebakaran dan merusak sekolah. Tindakan ini adalah tindakan balasan setelah Israel menyerang Yaman. Sekolah ini terletak di Kibus Dafna, yang sebagian besar wilayahnya difungsikan sebagai wilayah evakuasi warga sipil. Sebanyak 50 dunam habis terbakar di Taman Alambanias akibat serangan roket tadi. Serangan Yisbullah terjadi beberapa jam setelah Israel mengebom Yaman untuk membalas serangan Tel Aviv. Yisbullah dan kelompok Ansar Allah yang kita tahu adalah sekutu dan bagian dari rekan seperjuangan Iran. Di saat yang bersamaan, sel Yisbullah ikut ditemukan di Haulah, Lebanon Selatan setelah diserang di gempor drone. Memang Israel dan Yisbullah gencar melakukan bentrokan lintas batas sejak Oktober ketika Hamas melakukan serangan pada Israel sebagai bentuk asosiasi Palestina. Yisbullah mengatakan tindakan ini semata-mata untuk mendukung warga Palestina di wilayah Gaza yang hancur oleh serangan agresi. Ratusan orang di kedua sisi perbatasan, Israel-Lebanon telah tewas dalam bentrokan sejak Oktober. Tak hanya sekolah menjadi korban, sasaran serangan atas Israel dan Yisbullah. Israel turut membombardir pelabuhan Hodeidah di Yaman. Berselang sehari, Khotib melakukan balas dendam yang didukung Iran, menembakkan rudal balistik ke pihak Israel. Namun, rudal tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Arrow 3 milik Israel. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, membenarkan berita ini. IDF juga mengatakan bahwa rudal tersebut berhasil dicegat di luar wilayah udara Israel. IDF bahkan menyebut serangannya ke Hodeidah sebagai operasi tangan yang terulur. Operasi ini memang menargetkan depot bahan bakar, kilang minyak, pembangkit listrik, dan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan. Saat kejadian, api besar melalap apa yang ada di sekitarnya, dan asap terlihat membumbung tinggi dari pelabuhan. Serangan Israel ini merupakan respon atas serangan pesawat tak berawak mematikan di Tel Aviv pada Jumat 19 Juli waktu dini hari setempat. Bahkan pemerintah Yaman mengutuk keras Israel dan memperingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang akan menjadikan wilayah Yaman sebagai arena perang, dan berencana menjatuhkan kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Di sisi lain, di Eilat bagian selatan, terdengar serina peringatan atas munculnya serangan. Serangan ini merupakan serangan pertama yang dilancarkan oleh Hoti sejak Israel melancarkan serangan besar-besaran di Yaman. Dikabarkan, serangan ini menelan 3 orang tewas dan 87 orang lainnya terluka. Pasukan militer Yaman di bawah jurubicara Yahya Sarai mengatakan, bahwa Yaman melakukan serangan laut dan udara di Tel Aden yang menargetkan kapal Lobivia. Serangan ini hukuman atas pelanggaran Yaman terhadap kapal yang memasuki pelabuhan Israel. Sarai menekankan komitmen Yaman untuk membalas dendam terhadap tindakan Israel di Gaza, meminta dukungan dari negara-negara Arab dan Islam. Dibantu Hoti, kelompok ini merusak kapal kargo Lobivia di Teluk Aden. Kapal ini dipaksa putar balik setelah diserang dua rudal balistik. Dalam kapal kontainer tersebut, nampak bendera Singapura di Teluk Aden. Serangan dari Hoti ini meningkat signifikan saat serangan terhadap pengiriman global atas perang Israel di Gaza. Dari berita yang tersebar, kapal tersebut di Tengah Rek sedang transit ke timur laut di sepanjang Teluk Aden dan berada pada 83 mili Laut Tenggara, pelabuhan Yaman Aden selama serangan itu. Tak butuh waktu lama, kapal itu segera menjauh dan mematikan sistem identifikasi otomatis sekitar satu jam kemudian. Hantaman rudal terhadap kapal kargo tadi adalah salah satu serangan drone jarak jauh di Tel Aviv. Nah, tiga hari sebelumnya, tepatnya pada 16 Juli, Hoti menyerang kapal tankar minyak berbendara Liberia, Chioslion. Kapal ini terpaksa putar balik untuk menghindari kerusakan dan menyedidiki potensi tumpahan minyak setelah diserang oleh Hoti di Laut Merah. Alhasil, tumpahan minyak ini menyebabkan kerusakan di sisi pelabuhan dengan jejak minyak yang digadang-gadang adalah bahan bakar. Dalam beberapa minggu terakhir, Hoti selayaknya superhero bagi Palestina yang menyebabkan kerusakan serangan balasan pada Israel. Pada bulan Juni, Hoti menggunakan perahu jarak jauh yang penuh bahan peledak dan rudal untuk menembak kapal pengangkut batu bara tutor milik Yunani. Alhasil, kapal tersebut tenggelam dan merupakan kapal kedua yang tenggelam dalam kampanye Hoti. Dilaporkan bahwa sejak November, Hoti telah menewaskan empat pelaut dan mengambil alih satu kapal mereka. Militan Hoti memang beberapa kali melakukan serang pesawat tak berawak di Tel Aviv, Israel. Dengan berani, mereka melakukan tembakan pada 19 Juli pukul 3 pagi waktu setempat. Drone tersebut menghantar sebuah bangunan di dekat kerutan besar Amerika. Setelah serangan drone tersebut, militan Hoti menyatakan bahwa Tel Aviv sudah tidak aman lagi dan akan menjadi sasaran baru bagi kelompok tersebut. Drone yang diberi nama Yava ini sangat dibangga-banggakan Hoti. Pasalnya, drone ini tidak dapat dideteksi oleh radar. Akan tetapi, salah seorang mengatakan bahwa pesawat tak berawak itu terbang berjam-jam sebelum akhirnya meledak di Tel Aviv. Pernyataan ini pun dibenarkan oleh juru bicara Hoti Yahya Sare yang mengatakan, Yava mampu melewati sistem pejegat dan tidak dapat dideteksi oleh radar. Di lokasi kejadian, kepanikan dan kekacauan semakin kacau. Tak kala drone tersebut meluluh lantakan bangunan di sekitarnya. Setelah ledakan terjadi, keamanan semakin diperketat di sekitar kota. Salah seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa tidak ada warga Amerika yang terluka dan tidak ada kerusakan yang dilaporkan di dalam kedutaan besar. Atas kejadian ini, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengecam pemerintah Netanyahu setelah serangan di Tel Aviv. Menurutnya, pemerintah Netanyahu telah kehilangan kemampuannya untuk menjamin keamanan warga Israel. Sebelumnya, radio militer Israel juga menduga adanya kemungkinan kesalahan dalam serangan drone Yava tadi. Menurut pihak Israel, pesawat tak berawak itu terdeteksi namun tidak ditembak jatuh atau diklasifikasikan sebagai ancaman. Terlebih lagi, serangan pesawat tak berawak itu mengejutkan pasukan pertahanan Israel karena tidak ada sirine serangan udara yang diaktifkan. Sebagai pencukahan, pasukan Israel juga sedang menyelidiki bagaimana pesawat tak berawak itu bisa lolos dari pertahanan udara. IDF mengklaim bahwa serangan mendadak itu dilakukan dengan menggunakan pesawat tak berawak serangan jarak jauh. Dan merupakan serangan besar pertama ke Tel Aviv sejak serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Sekutu Israel, pasukan Amerika Serikat dan Inggris berniat menandingi agresi Houthi dengan menggempur bandara internasional Al-Lahiyah di Yaman dengan tiga serangan udara. Ini adalah kedua kalinya pasukan pimpinan Amerika Serikat menargetkan infrastruktur stipel Yaman. Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan udara di distrik Midi, kegubernuran Hajah, dan juga menyerang daerah di Al-Bohaisi di kegubernuran Al-Hudaidah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa militer Amerika Serikat telah menghancurkan dua UAV Houthi dan satu USV di Laut Merah. Selain itu, serangan Amerika dan Inggris terjadi di tengah serangan baru di Laut Merah dan peringatan Houthi untuk menyerang Arab Saudi. Pemimpin gerakan Ansar Allah, Abdul Malik Al-Houthi secara terbuka memperingatkan Arab Saudi agar tidak berkolusi dengan negara Barat dan Israel. Al-Houthi mengancam akan melakukan serangan silang bandara ke bandara, pelabuhan ke pelabuhan. Seperti yang kita tahu, Houthi telah lama menargetkan kapal yang menghubungkan Israel sejak pertengahan November. Inggris dan Amerika Serikat mulai menyerang Yaman pada bulan Januari untuk menghentikan serangan terhadap kapal yang melintas di Laut Merah dan beberapa teluk sekitar. Dalam serangan udara yang dipimpin Amerika, banyak yang gagal menyerang Houthi ataupun Yaman. Terima kasih telah menonton!